Selamat pagi, hari ini kita akan membuat slide atau presentasi dengan menggunakan PowerPoint dan Google Slide. Nah, logonya seperti ini, PowerPoint dan Google Slide. Pernahkah anak-anak mendengar kata presentasi? Presentasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan informasi. Salah satu program aplikasi yang digunakan membuat presentasi adalah Microsoft PowerPoint dan Google Slide. Keduanya, Microsoft PowerPoint dan Google Slide itu sama-sama untuk membuat presentasi. Bedanya, Google Slide itu harus dilakukan secara online, sedangkan Microsoft PowerPoint itu tanpa jaringan, tanpa menggunakan internet. Itu saja perbedaannya. Nah, pada program keduanya ini, kita dapat menambahkan gambar animasi untuk membuat presentasi menjadi lebih menarik. Nah, seperti ini dia tampilan dari Microsoft PowerPoint, di mana ada tab yaitu untuk mengakses perintah yang digunakan. Ribbon adalah perintah-perintah yang terdapat pada tab. Quick Access Toolbar berisi beberapa tombol yang sering digunakan. Slide lembar kerja untuk membuat presentasi. Oke, kita langsung saja. Untuk membuka PowerPoint, bisa klik langsung dua kali pada desktop atau klik start. Jika sudah ada di sini, bisa langsung kita klik. Jika belum, kita pilih all program. Klik Microsoft Office, lalu pilih Microsoft PowerPoint 2010. Kebetulan ini masih 2010 ya. Oke, kita akan mulai. Oke, jika anak-anak menggunakan Microsoft 2000 berapapun, itu sama saja ya. Sama saja. Oke, kita langsung saja. Di sini terdapat satu slide ya. Di sini masih terdapat satu slide ya. Oke, kita bisa langsung klik. Ini judulnya. Jenis-jenis hewan. Kita buat jenis-jenis hewan ya. Ingat, untuk presentasi ya. Presentasi itu kita ambil hanya bagian-bagian yang penting ya. Pokok-pokok penting. Oke. Nah, di sini kita bisa buat disajikan oleh siapa? Misalkan Angelin. Lalu, kelas berapa? 4A misalnya. Oke, untuk membuat slide kedua, bisa kita enter pada keyboard. Nah, kita bisa tulis lagi di sini. Jenis-jenis hewan itu apa-apa saja. Nah, kita bisa menggunakan bantuan bullets atau numbering. Nah, kita pilih di sini yang bullets. Ada carnivora. Kita bisa buat huruf besar. Carnivora atau hewan pemakan daging. Ada herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Dan juga ada omnivora, pemakan segalanya. Nah, jika kita tidak ingin sama-sama dari slide kedua dan seterusnya, kita bisa menggunakan di sini ada new slide, arahkan kursor, ada tanda panah ke bawah, klik. Lalu, pilih yang kamu inginkan. Misalnya, comparison. Oke. Nah, di sini kita bisa langsung ketik. Contoh hewan herbivora. Carnivora dulu deh. Carnivora atau pemakan daging. Oke, sedangkan di sini contoh hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Oke, kita langsung aja buat di sini. Bisa menggunakan bantuan bullets atau numbering. Misalkan yang numbering deh. Yang pertama, ada singa. Kedua, harimau. Ketiga, buaya. Oke, contohnya yang itu. Pemakan tumbuhan. Kita bisa menggunakan bantuan apakah ABC dan lain sebagainya. Yang pertama, sapi ya. Lalu, kedua ada kerbau. Ketiga, kambing. Ada domba dan lain sebagainya. Oke, nah, kita bisa menggunakan slide yang lain lagi. Misalnya, yang ini. Oke, kita buat di sini. Contoh hewan omnivora atau pemakan segalanya. Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan bantuan bullets. Ya, yang ini. Yang pertama, ayam. Tikus juga ada kerak. Nah, tembakan segalanya. Bisa buah, tumbuhan, dan daging. Seperti itu. Oke, contohnya hanya seperti ini dulu. Nanti bisa ditambahkan gambarnya ya. Nah, kita bisa memodifikasi jenis font-nya. Menambahkan gambar, background, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi seperti di sini sudah dijelaskan bahwa Microsoft PowerPoint ini dan juga Google Slides dapat menambahkan gambar dan animasi untuk membuat presentasi menjadi lebih menarik. Oke, langsung saja kita bisa ubah ini judulnya. Ya, kita dapat klik langsung pada text-nya. Maka akan muncul dia format. Nah, kita bermain di format ini ya. Banyak bermain di format. Nah, kita bisa ganti judulnya. Text, apa namanya, warnanya. Misalkan seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke, untuk hurufnya juga bisa diganti ya. Nah, tapi yang pertama kita ganti dulu desainnya. Nah, di sini ada insert, design, transition, animation, slideshow, dan lain sebagainya. Kita pilih desain. Nah, di sini banyak sekali desain ya. Kita bisa pilih salah satu. Nah, di mana ketika kita pilih, maka otomatis akan mengubah semua. Nah, nih. Jadi, slide yang kita buat itu akan otomatis berubah semua, nih. Nah, kalau misalkan kamu mau ganti tiba-tiba, juga boleh. Mau diganti yang mana. Misalkan yang ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini bisa kita ganti lagi ya. Sesuai keinginanmu, jika agak kurang cocok, bisa diganti bersamaan dengan warnanya juga. Misalkan ini warna, kalau dibuat warna merah, seperti itu. Lalu juga untuk text-nya bisa diubah, seperti itu. Kalau yang ini saya pikir, anak-anak semuanya udah jago-jago ya. Oke, yang ini udah. Misalkan seperti ini. Bisa digediain, diganti warnanya, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ini juga, ya, sama. Nah, kita coba, nih. Kita bisa dengan bantuan save fill. Lalu kita pilih tekstur. Ya, atau gradient juga boleh, tekstur. Lalu di bawah ini ada tulisan more texture. Kita klik. Nah, akan muncul di sini pilihan ya. Apakah kau mau memilih soul fill, gradient fill. Gradient fill ini sama, seperti yang kita pelajari sebelumnya di word. Nah, kita bisa pilih, dan kita bebas memilih warnanya nih. Kita bisa ganti lagi warna-warnanya. Nah, seperti ini. Kalau di sini saya pikir nggak ada masalah ya. Nah, bisa kita ubah-ubah seperti ini. Nah, ini bisa diubah sesuai keinginan. Nah, seperti ini. Mau dibuat berapa? Apakah, oke. Biasanya kan kalau misalkan ini. Kita buat besar. Nah, yang ini juga bisa nanti diubah. Apakah kamu buat tekstur. Dan dan sebagainya. Nih, bebas nih. Tinggal diarahin aja. Yang sesuai gitu. Nah, lalu yang ketiga juga bisa. Kamu buat. Kamu kalau misalkan tidak menginginkan kotak seperti ini. Tinggal dihapus aja ya. Langsung di-let aja pada keyboard. Nah, ini bisa digedein. Nah. Lalu, untuk melihat perbedaannya. Ya. Kita bisa enter juga ya. Kalau kamu merasa dia agak mepet. Atau ini dinaikin ke atas juga boleh. Seperti itu. Nah, kita bisa ganti warnanya ya. Setelah seperti ini nanti disimpan. Lalu dikirim ke saya. Oke. Kalau udah. Kemudian simpan. Lalu kirim ke Miss Anita. Bye. Bye. selamat menikmati